Maka diantara kebiasaan beliau adalah melihat, dalam mimpinya itu melihat cahaya yang gemerlang. Kenapa? Karena kelak dia akan berinteraksi dengan makhluk Allah yang hakikatnya terbuat dari cahaya, yaitu malaikat. Dalam hal ini malaikat Jibril alaihi salam. Itu pun Rasul saat pertama kali ketemu, bergetar. Bergetar ketakutan Rasul sallallahu alaihi salam. Saat dikatakan ikhra, maka Rasul mengatakan, Aku bukan seorang yang bisa membaca, karena Rasul itu bersifat ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka kemudian oleh Jibril dipeluk Rasul sallallahu alaihi salam itu. Dipeluk dan erat sekali Jibril memeluk Rasul sallallahu alaihi salam itu. Lalu Jibril merengkuh diriku dan memelukku erat-erat hatta balagam minnial juhid. Sampai nafasku tersengal-sengal. Sampai sesak nafas. Kerana eratnya Jibril memeluk Rasul sallallahu alaihi salam. Kemudian melipaskan kembali diriku. Faqala ikhra. Kata-kata Rasul sallallahu alaihi salam. Ma'anabhi kharik. Aku bukan seseorang yang bisa membaca. Ini baca apa? Sekali lagi dipeluk oleh Jibril alaihi salam. Seperti yang pertama. Bahkan lebih keras lagi. Direngkuhnya aku, dipeluknya aku erat-erat. Sampai nafasku tersengal-sengal. Sampai sesak nafasan. Lalu dilepas kembali. Faqala ikhra. Sampai tiga kali. Faqala ma'anabhi kharik. Tiga lagi-tiga Rasul sallallahu alaihi salam. Mengatakan anakku gak bisa baca. Baca apa? Maka kata Jibril. Ikhra. Bismi rabbika alaihi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikhra. Wa rabbukal akram. Alladhi allama bilqalam. Allama al-insana malam ya'lam. Sampai disitu. Selesai. Baik. Maka dengan Apa itu? Badan yang Bergetar. Menggigil. Rasul sallallahu alaihi salam. Karena ketakutan. Menuruni. Apa itu? Gua heraq. Yang cukup terjal itu cukup tinggi. Gua heraq. Kalau kita hari ini mau ke sana. Perlu tenaga ekstra. Iya. Pulang ke rumah. Menggigil. Berkata kepada istrinya. Zammiluni. Zammiluni. Fazammaluhu. Selimuti aku. Menggigil. Karena melihat makhluk Allah yang luar.